Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel RC Vioslimo Dengan otomotif yang mempersatukan kita Hari ini saya akan Nge-review satu unit Tahun 2015 warna hitam Metallic Kenapa, stay tune terus di channelnya RC Vioslimo Jangan lupa like, share, subscribe Dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul Di handphone teman-teman Kali ini pesanan dari Pak Citan Jadi beliau Pesan unit tahun 2015 Upgradenya yang enak dilihat Nah, kalau saya total-total ini Habis 101 juta Nah, seperti apa restorasi di kendaraannya Pesanan Pak Citan ini? Ikuti terus channel RC Vioslimo Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman Oke ya, kita langsung review aja Untuk bagian headlampnya Di sini tidak ada custom projector untuk bagian lampu utama Tetapi ada penambahan DRL alis Di bagian atas Dan di sini ada sedikit Saya kombinasikan berwarna biru Dan untuk bagian DRL ini Bisa running juga Untuk bagian sand Atau pas saat kita nyalain hazard Kita coba Nah, teman-teman Jadi saya buat running Karena Memang lagi tren banget Untuk running alis ini ya Baik itu di lampu custom projector Ataupun tidak seperti ini Jadi ada beberapa kendaraan yang tidak memakai lampu projector Tetapi DRL-nya itu minta dibikin running Nah, kalau memang dia tidak ngesen Dia berwarna LED Warna putih Mantep banget, cakep Dan sedikit penambahan Di bagian headlampnya ini Ada sedikit lampu LED biru Kecil Agar nambah manis aja di penampilan tampak depan Untuk body kitnya Ini saya pakai model TRD Sportivo Tetapi saya kombinasikannya warna merah Merahnya merah terang ya Jadi kombinasinya hitam merah Itu masuk sih Dan ada beberapa mobil lagi Warna hitam yang kombinasinya Berwarna merah Pokoknya saya tune terus di channelnya RC Vioslimo ya Oke, kalau untuk bagian tampak grillnya Ini saya tambahin Grillnya krum Tangkilnya krum Karena lambangnya juga krum Mantep banget ya Jadi tampak depannya Saya kasih kombinasinya warna krum Dan untuk kaca filmnya Ini saya pakaiin yang 40% Depannya sampingnya 60% Jadi walaupun kondisinya hujan lebat Teman-teman tetap aman di jalan ya Dan untuk spionnya Saya sudah pakai spion retrek Dengan ada Sand di bagian sisi kiri dan kanannya ya Dan ini sudah modulnya otomatis Jadi pas saat kita Pencet alarm Dia sudah ngelipat sendiri Mantep Kemarin-kemarin banyak body kit yang Yaris Hacker Def 68 Kali ini saya bikin yang TRD Sportivo Tidak kalah cakep penampilannya Tetap sporty dilihatnya bagian tampak depan Samping dan belakang Nah oke Tampak depannya seperti itu Kita ke bagian samping Nah bagian samping Body kitnya juga kita pakai TRD Sportivo Untuk velgnya kita pakai yang silver polish Warnanya bersih Terang Dan masuk di mobil warna hitam Untuk ringnya kita pakai yang ring 16 Ukuran bannya 185 Per 55 Ya Kalau mau pakai ring 17 Masih bisa sih Cuman ukuran bannya kita pakai yang 205 Per 45 Nah kayak gitu ya Talang airnya sudah saya pasangin Full Sampai Dari depan sampai belakang Dan Untuk bagian belakang ini Velg belakang dia ukurannya beda ya Depan rata Belakang dia agak sedikit ke dalam Seperti Velg-velg Model Fossen ya Antenasi review Wajib kita pasang Dan bukan dummy Antenanya berfungsi Untuk memancarkan sinyal Oke Nah Kita ke bagian belakang Kita sudah pakaiin dia Ducktail Body kit belakangnya kita pakai TRD Motifnya saya kasih warna merah juga Ya Jadi depan sama belakang Motifnya saya kasih warna merah Grill belakangnya Sudah kita pakai chrome Dan ada penambahan Vios TRD Sportivo Cakep ya Dan Kamera mundur Sudah ada HID Dengan 4 titik lampu LED Untuk di malam hari Keren Cakep Jadi penampilan luarnya Teman-teman Selera teman-teman Mau pakai body kit yang mana Dan semuanya menurut saya Cakep Cakep semua Jadi tergantung selera aja Sekarang kita Ke bagian dalam Yuk Nah Kalau untuk ke bagian dalamnya Disini sudah Seperti biasa Full Interior Kita pakaiin Warna golden beach Dan kombinasi warna hitam Dan gak lupa Di RC Vios 5 Ataupun auto net 88 Kita Memakai Power window nya itu Wood panel ya Wood panel Power window nya juga Semua sudah auto Turun Dan auto Naik ya Jadi Teman-teman tinggal Sekali tekan aja Dia sudah Naik dan turun Mantap Dan untuk Kisi-kisi AC nya Speedometer Sampai dengan Tombol-tombol AC Semua kita pakaiin Wood panel ya Dan nuansa warnanya Ini golden beach Dan karena Untuk custom jog nya Ini sudah kita pakaiin Warnanya juga golden beach Dengan Kombinasinya warna hitam Keren banget Cakep Ya Double din nya Kita pakai 10 in Deckless Ya Sudah berterkoneksi Dengan kamera mundurnya Jadi teman-teman Gak usah khawatir Kalau untuk Mau dengerin musik Dengerin radio MP3 Atau aux Itu ada Gak harus underweight Sesuai ngikutin budget Deckless pun juga Nyaman lah Dan kalau untuk Kebagian belakang Semuanya Sudah kita Custom Jock full Karpet dasar Atap Pilar Stir Hand ram Dan perseneling Semuanya kita bungkus Dengan bahannya Kita pakai Cheroke Untuk modelnya Ngikutin selera teman-teman Oke nya mau seperti mana Dan gak lupa juga Konsol box nya Kita sudah pasang Dengan ada slot USB Untuk ngecharge ya Menurut naruh barang Buat ngecharge Itu bisa semua Oke mantep banget Dan wood panelnya Bagian belakang juga Sudah kita pasang Depan sudah kita pasang Sampai dengan bagian-bagian Dot rim nya Sudah kita pakaikan Wood panel Nah Wood panel ini Banyak banget modelnya Bisa model karbon Bisa model kayu Yang seratnya lebih kasar Ataupun coklatnya Yang lebih ketua-tuaan Jadi Tergantung selera Teman-teman tinggal diskusi aja Ke RCVioslimo Nanti Kita langsung kerjakan Nah Seperti itu ya Ini singkat Padat Karena mau langsung dikirim Ke pacitan Dan teman-teman Kalau untuk pemesanan kendaraan Bisa telepon Nomor teleponnya Saya taruh di bagian deskripsi Atau Ke 0821 2482 4330 Di bagian bawah sini ya Dan kalau untuk proses pemesanan nya Kita buatkan Surat pemesanan kendaraan SPK Dan kita munculkan Virtual account Nomor nya Untuk teman-teman Masukin Boking unit Minimal 5 juta Ya Mobil Selesai tune up Teman-teman harus Melunasi kendaraan Dan Untuk upgrade nya Teman-teman langsung Transfer ke rekening nya RCVioslimo Ke rekening saya sendiri Nah seperti itu ya Jadi untuk Mobil ini Semuanya sudah kita Finishing Sudah kita Tune up Gura mesin Olie nya sudah baru Filter olie juga baru Surat-surat nya sudah Lengkap BPKB Faktur STK Dan SPH Dan kuitansi Ya Oke Itu aja Sekian terima kasih Karena ada mau berangkat Udah sore Dan mau hujan Kita sudahi Channel RCVioslim ini Mudah-mudahan teman-teman Terinspirasi Dan jangan lupa Like, share, subscribe nya Dan tekan tombol loncengnya Harga notifikasinya muncul di handphone teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Dari RCVioslimo